Oke, halo guys, balik lagi ke channel LEMIR PRODUCTION di program BOSS Kali ini gue lagi bareng Ayu lagi Hai guys, apa kabar? Walaupun masih pandemi nih yuk, tapi kayaknya belakang ini kantor-kantor udah move on semua The show must go on, jadi mereka mulai terima-terima karyawan baru lagi nih Udah mulai aktif lagi Betul, jadi kita mau kasih tips interview user lagi buat temen-temen Terutama mengenai first impression Simak terus Oke yuk, jadi kita mungkin mau nge-review lagi nih ya Nge-review lagi sama mungkin ada hal-hal baru dari Ayu nih Kira-kira apa sih first impression yang bagus itu buat orang-orang yang mau interview? Oke jadi bos, mungkin yang kemarin gue belum sempet ceritain ya Jadi kalau gue waktu itu sempet baca satu novel Ini buat analogi aja sih guys, gitu kan Ada satu novel karya Kak Ikan Natasha itu gue suka banget Nah, yaitu punya novel yang judulnya Critical Eleven Critical Eleven ya Critical Eleven Nah, Critical Eleven ini menganalogikan Lu tuh punya kesempatan di sebelas detik pertama Untuk membuat orang yang lu temuin pertama kali tertarik atau enggak Baik dari segi, kalau yang di novel kan lebih ke romance ya Tapi kalau di hubungan profesionalitas itu juga menurut gue yang menentukan Gitu di sebelas detik pertama Kira-kira nih orang bakal kasih good apa ya Sorry, bukan kasih Kasih penilaian yang bagus tentang lu apa enggak? Gitu Oke, jadi berarti sebelas detik pertama itu crucial banget ya? Betul Jadi dia meniru konsepnya take off-nya pesawat Sebelas detik pertama itu kan crucial banget Dalam take off-nya pesawat sama di kehidupan Cik Ella di kehidupan Di perkenalan orang-orang biasanya sebelas detik pertama juga menentukan Wah ini orang asik nih, oh ini orang oke nih atau enggak nih gitu Kalo kira-kira menurut lu, orang yang mau interview itu Gimana caranya bisa kasih persimpansian yang bagus di sebelas detik pertama? Oke, ya pertama lu tetep ya datang tempat waktu Terus begitu datang pun Lu juga harus rapihin Rapihin penampilan, rambut Mungkin yang cowok-cowok mungkin pake gel Gak harus pake gel ya Gak harus pake gel Gak harus rapi aja ya guys Rapi, kemudian yang cewek-cewek Mungkin kalo abis naik bis Atau naik gojek gitu kan Harus rapi aja gitu Terus berpakaian juga pakaiannya profesional Gak harus hitung putih pada saat interview Tapi rapi mungkin Rok gitu kan Kemeja ataupun calonan bahan atau kemeja Tunjukin bahwa temen-temen tuh emang Udah siap, udah nilai gitu kan mau di interview Gitu Jadi yang pertama adalah penampilan ya Penampilan harus rapi Jadi walaupun ada peribahasa atau istilah Penampilan bukan segalanya Tapi sebenernya rambut interview itu penampilan penting banget ya Gak harus yang gimana-gimana banget Tapi paling gak rapi aja Gitu Harus rapi Gitu Wangi-wangi Wangi dong Jadi penampilan termasuk di aromanya juga ya Jangan satu botol dituang semua ya Cukupnya aja ya Yang penting enak aja wanginya gitu Yang penting bikin yang mau interview betah lah ya Betul Nah terus selama lu nunggu pastikan Temen-temen dateng nih Nah langkah baiknya dateng Misalnya temen-temen disuruh datengnya jam 8 Ya usahain dateng sebelum jam 8 Dan SMS Atau Whatsapp Ada SMS Whatsapp yang Yang temen-temen Yang manggil temen-temen itu Bu Pak saya sudah di hobi Gitu Jadi At least yang Temen-temen mau interview udah tau Oh Udah dateng nih Gitu Jadi Jangan terlambat ya Dan kalo misalnya temen-temen udah gak terlambat pun Dikonfirmasi lagi Ke yang mengundang temen-temen Kalo perlu Kalo disitu ada receptionist atau security nya Double confirm lagi ya Security sama receptionist nya Supaya Ya gak kejadian Dianggap telat Dianggap telat Jangan temen-temen duduk Duduk aja gitu kan Ya Berharap ada yang notice Oh yang mau interview ya Iya Karena gue punya pengalaman di perusahaan gue sebelumnya Pas gue mau interview Terus sebenernya gue datengnya gak telat tuh Gue datengnya kurang lebih 15 menit lebih awal Dan gue Waktu itu Cuman info ke receptionist nya doang Gue waktu itu gak info ke yang mengundang interview Akhirnya gue dianggap Telat Waktu itu Terditerima gak? Terditerima lah Waduh Berarti interview itu sangat mengesankan kan Sumpah? Tetep diterima Enggak Jadi sebenernya ya itu Gue sih jelasin waktu itu Gue dateng 15 menit lebih awal Tanya aja Maksudnya Dibantu jelasin juga sama Receptionist yang tadi Receptionist nya yang lupa kontak ke Ke si HRV nya itu Jadi ya Bisa dimengerti lah Tapi ya ada baiknya kalian Double confirm lah Ke yang undang kalian juga kalian confirm Terus ke Security atau resepionist yang ada disitu juga kalian confirm Betul Kalaupun temen-temen Terpaksa sampai telat Gue sih gak Menyarankan terpaksa sampai telat Cuman namanya yang dijalankan ada aja ya Bos Amit-amit nih kecelakaan Tiba-tiba misalnya janjian jam 8 Barangkan di 6 pagi Tiba-tiba ada kecelakaan yang Dijan sampai sih ya Tiba-tiba Info Gitu Pak Bu maaf boleh gak diri schedule Atau Pak Bu maaf Saya Amit-amit Amit banget Ada halangan diselakaan Saya mungkin datangnya akan telat Bukan jam 8 pagi Buat kalin aja nih Beneran Kirim Gitu Apalagi nih kira-kira Di 11 detik pertama itu Yang harus Si orang yang mau interview ini Tunjukkan Senyum sih Balik lagi Senyum ya Senyum itu kan luar ya Gitu Gak hanya Menginterview temen-temen Yang harus temen-temen senyumin Pada saat di lobby pun Mungkin pada saat nunggu nih Kan pasti baru dateng nih Jalan jutek-jutek gitu kan Ya Temen-temen kan gak tau Yang interview itu Lagi duduk di lobby kan Iya Atau lagi di mana Gitu kan Sambil ngeliat di CCTV Nung orang kok jutek banget Gitu kan Ya ada bagusnya Even OB pun mungkin temen-temen boleh senyumin Gitu Tapi tau ya Timingnya jangan Dikira ramblo on Beberapa temen-temen Anggap hal remeh Ah masa Tips senyum sih Tapi itu Percaya gak percaya Itu faktor yang cukup penting Iya Gitu ya Kalau misalnya kalian senyum Itu kan bisa membuat orang positif kalian keluar Betul Akhirnya bikin yang interview juga betah Ngobrol sama kalian Betul Gitu Senyum Setelah senyum mempelangi Setelah senyum Mungkin kan temen-temen akan diundang Masuk ke ruangan Duduk di satu kuasi Atau mungkin sofa Atau pun ruangan lah Ruang meeting Posisikan Postur tubuh temen-temen itu Ya siap Ya siap Iya Jangan yang duduknya ngender Itu kan kesannya kayaknya gak niat banget Tapi kayaknya jarang Jarang sih Iya Gestur tubuhnya ya Jadi Dari pertama kalian duduk menunggu Terus kalian dipanggil Jalan menuju ke ruang interview Terus pas kalian duduk saat interview Itu gesturnya harus Profesional sebisa mungkin Betul Ya harus Yang sopan lah Sebenernya ada juga sih yuk Mereka dia sebenernya sopan Cuma kan kebiasaan ya Kakinya Kadang-kadang kan doreh Kakinya tuh gak bisa diem Koyang terus Kayak ini Nah itu kalo bisa jalan ya Iya Itu emang nervous sih mungkin ya temen-temen Mungkin nervous Tapi jangan ya Cuman ya itu Bikin fokus Orang yang mau Orang yang interview dia juga jadi Terpecah nanti Ini kok Gue termasuk orang yang suka goyang-goyangin kaki Sama Iya Cuman ya itu harus Lihat lah Lihat situasi ya Betul Terus misalnya nih temen-temen udah masuk di ruangan Temen-temen udah duduk Dengar manis Dan cantik Gila cantik Usahain temen-temen inget Nama orang yang meng-interview temen-temen Gitu Ini juga hal-hal yang mungkin Yang nge-premeh Tapi sebenernya penting Betul Gitu Misalnya nih Saya Biasanya kan kita saat mau interview Si kandidat ini Kita akan memperkenalkan diri kita Biasanya Betul Ngerti sih pasti temen-temen Tapi itu satu poin plus banget Kalau temen-temen bisa hafal sih Nama orang yang interview itu Misalnya saya nih Kenalin Saya dengan Ayu Halo selamat pagi Jangan sebut iya Bu tanpa nama Itu kan Ya memang banyak terjadi sih Ya Kayak gitu Tapi kalau temen-temen bisa hafal Oh iya Bu Ayu Gitu kan Itu bagus menurut saya Jadi sebenernya mungkin Kalau kalian sampai gak inget pun Bukan masalah yang Krusial Tapi kalau kalian inget Itu akan jauh lebih bagus Gitu ya Jadi saat kalian menjelaskan juga Coba jelasin kelebihan ke orang kamu Ya Bu saya Ya Bu Ayu Saya orangnya supel Saya orangnya gini ya Gitu gitu Jadi Ngobrolnya Sambil nyebut nama kan lebih Lebih enak Saya orangnya cantik Kayak Bu Ayu Kalau itu sih Gitu kalau itu sih Kalau yang interview Ayu mungkin bisa Mungkin Mungkin kalian bisa langsung diterima Ya Orangnya GR-an Ya kalau yang interview orangnya Bincang guys Bincang guys Kalau yang interview orangnya GR-an mungkin senang Lalu gak jadi panjang Terus 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 Jadi itu ya mungkin Kalau kalian bisa inget Nama orang yang mau interview kalian Itu bener-bener jadi hal yang positif banget Ya di bawah dalam pembicaraan itu ya Kalau ingetnya setelahnya ya sama Jawa Iya Maksudnya diingat dan Diterapkan di interview itu Iya gitu Disebutin Iya saya orangnya begini Bu Ayu Saya begini paham dengan kamu Iya Jadi Kalau kita tanya misalnya Oke misalnya namanya Siapa Joko Oke Joko mungkin kamu ada pertanyaan Buat kita Iya Pak Bram Bu Ayu Saya mau tanya ini Nah kan enak kayak gitu ya Betul Satu lagi Teman-teman pada saat Pasti kan interview kan ada kontak kan Dengan yang menginterview dan teman-teman gitu kan Teman-teman lihat Lihat matanya Oh iya betul Saat bicara Lihat matanya Fokus gitu kan Intinya sih yang mau fokus Jangan teman-teman Iya Ada loh orang yang bener-bener gak bisa ngelihat Mata orang Sampai pas ngobrol yang ngeliatnya kebawah Pas kenalan juga Pas pertama kenalan Ngeliatnya kebawah Atau ngeliatnya ke arah lain Nah itu kan juga akan membuat persimpresi dengan orang bagi sih Iya Kira-kira gimana yuk Untuk ngakalin itu yuk Eh Teman-teman gak harus lihat matanya langsung Teman-teman bisa lihat Diantara segitiga nih Alis kiri kanan sama hidung Gitu Mungkin kan Teman-teman pada saat interview juga grogi ya Aduh gila nih Gua aja ngatur perasaan diri gua sendiri udah grogi Gimana gua harus kontak mata gitu kan Iya Tapi menurut kita itu menti Betul Jadi kita lihat ini Tapi gak langsung ke mata Diantara Alis-alis dan hidung Itu cukup lumayan membantu teman-teman Kalo kalian memang grogian dan gak bisa ngeliat mata orang Kalo bener-bener ngeliat mata langsung Ntar grogian juga interview kan jadi gak bagus Jadi itu salah satu triknya tuh Jadi teman-teman lihat jidat Lihat dia segitiga itu ya Lihat segitiganya Wajahnya yang interview itu Supaya gak gitu grogi Tapi juga tetep kelihatannya Penatap orangnya Tadi itu ya Pertama Berpakaian Rapi Wangi Profesional look ya Profesional look Terus juga Jangan terlambat Betul Confirm ke yang mau interview Ataupun persepsionis Bahwa kalian sudah Lihat tanah tidak terlambat Terus Juga Senyum Senyum Semua orang yang ada di situ ya Iya Senyum Jadi kesannya tuh lebih ramah Iya Gesturnya juga yang sopan Yang enak dilihat gesturnya Terus Tadi yang terakhir itu Kontak Kontak mata Gitu ya Jangan Melihat ke arah lain Saat Kenalan atau saat interview Dengan Orang yang interview kali ya Tata mata saya Gitu Nah Sebagai contoh nih Kemarin tuh Kita juga kan belakangan ini Lagi sering interview lagi nih Nah Kebetulan kemarin tuh Ada satu kandidat Yang menurut gue tuh Cukup Bagus banget Dan Ayu pun kayaknya suka banget ya Iya Ayu juga suka banget Nah itu Suka dalam bentuk profesional ya Ya Jadi tadi itu Semua Tips yang kita kasih tadi Yang kebetulan dijalanin semua Sama si kandidat itu ya Betul Kita janjiin jam berapa? Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 kurang udah WhatsApp tuh Jam 8 kurang ya Jam 8 kurang ya Udah standby Udah standby Udah standby Terus pas kita datang Masuk ke ruangan Kita ngeliat Penampilannya juga udah rapi banget Udah rapi Enak dilihat lah Dan dia pakai masker tuh Oh iya Pakai masker Dia pakai masker Dan walaupun dia pakai masker Dia tetep senyum Tetep senyum Kelihatan loh Walaupun dia pakai masker Kalau senyum itu kelihatan Matanya sini ya Kelihatan Nah jadi tadi itu Penampilannya juga udah Satu gak telat Dua penampilannya rapi Dia pakai kemeja juga yang aman Polos bersih kelihatannya ya Terus dia juga Senyum Sopan Jadi kalau ngeliat orang sini Melumerkan hati Mencairkan suasana gimana Gitu Iya mas Betul Betul Terus Pas ngobrol juga dia Tetap mata terus sih Iya Bener Dia tetap mata terus Terus itu ya Pas Dia juga Gesturnya bagus Maksudnya Dia duduknya juga Tegak Saat menjelaskan juga dia Postur tubuhnya itu juga enak dilihat Itu menandakan kesiapan temen-temen sih Iya Gue siap nih diinterview Gitu Dan kebetulan dia memang Backgroundnya juga bagus Gitu Di tempatan sebelumnya Jadi kita Kayaknya sih itu Oke banget lah Itu sih udah bener-bener Kalo dari kita Dari user Kita udah pasti mau kerja sama dia Aku sih yes ya Kalo kamu gitu Aku juga yes Oke guys Jadi mungkin segitu dulu tips kita Untuk Interview user First impression Interview user Moga-moga Buat teman-teman Yang mau mulai-mulai Interview-interview Mulai-mulai ngelamar-ngelamar pekerjaan Bisa cepat diterima di Tempat impiannya ya Di perusahaan impiannya Good luck Good luck Nah di episode berikutnya Kita mau kasih tips Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Saat teman-teman udah diterima nih Saat teman-teman jadi anak baru Di sebuah perusahaan Oke Ditunggu di episode berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax